Kamu mungkin harus nabung dulu dan ngurangin uang jajanmu. Kalau uangnya udah kekumpul, baru deh bisa beli HP baru. Tapi gimana sama Indonesia? Yang mau bangun jalan tol atau mau buat ibu kota baru? Apakah Indonesia harus nabung dulu? Berbeda sama kita. Kita bisa punya uang kalau kita kerja atau dikasih sama orang tua. Nah, sedangkan Indonesia bisa punya uang, singkatnya terbagi ke dalam dua bagian sahabat Benny. Pertama adalah pendapatan. Coba bayangin sahabat Benny, tahun 2023 aja Indonesia bisa punya uang sekitar Rp 2.463 triliun. Yang jika ditumpuk setinggi 2 meter, bisa memenuhi dua lapangan sepak bola loh. Banyak banget kan? Indonesia punya uang sebanyak itu setidaknya dari tiga sumber pendapatan. Yang pertama, dari hibah atau sumber pendapatan yang diperoleh dari bantuan luar negeri atau lembaga internasional yang tidak perlu dikembalikan. Yang kedua, dari penerimaan negara bukan pajak atau PNPB, Seperti penjualan sumber daya alam, keuntungan BUMN, pembuatan paspor, atau pembuatan perizinan. Dan yang ketiga, dari uang kamu. Iya, dari uang kamu yang kamu berikan ke pemerintah atau biasa disebut dengan pajak. Dan pajak ini merupakan sumber pendapatan Indonesia yang paling banyak loh. Tahun 2023 aja, Indonesia bisa mendapatkan uang dari pajak yang rakyat berikan sebanyak Rp 2.021 triliun. Dan yang kedua, yaitu dari pembiayaan. Bedanya pendapatan dan pembiayaan, yaitu jika sumber pendapatan, uang yang diperoleh sama Indonesia akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pengeluaran lainnya sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan. Nah, kalau pembiayaan itu digunakan untuk menutupi kekurangan. Apabila pendapatannya tidak cukup, maka Indonesia harus mencari sumber pembiayaan lainnya. Dari mana aja sih sumber pembiayaan Indonesia? Pertama, penerimaan dari pinjaman. Yaitu, pemerintah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai bentuk yang sudah disepakati, yang nanti bentuknya adalah hutang. Mungkin kamu udah sering denger ya, kalau tahun ke tahun hutang Indonesia semakin naik nih. Di tahun 2023 aja, hutang Indonesia sudah mencapai Rp7.950 triliun lebih lho. Wah, banyak banget ya. Tapi, menurut staff khusus Kementerian Keuangan, hutang ini masih aman karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Sumber pembiayaan kedua, yaitu dari dana cadangan yang telah disimpan dari periode anggaran sebelumnya. Yang ketiga, yaitu penjualan aset negara. Di mana pemerintah bisa menjual atau memprivatisasi aset-aset yang dimiliki Indonesia sebagai sumber pembiayaan tambahan. Sebagai contoh, pada tahun 2002, pemerintah Indonesia menjual 41,94 persen saham PT Indosat kepada Singapura Teknologi Style Media dan juga menjual saham PT Bank Sentral Asia atau BCA kepada Konsorsium Vireland Capital dan Grup Jarum. Dan sumber pembiayaan yang keempat, yaitu dari sumber non-hutang seperti penggunaan surklus anggaran tahun sebelumnya untuk membantu pembiayaan. Pendapatan dan pembiayaan inilah yang nantinya akan digunakan dan dikelola oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran atau belanja negara seperti untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, pendidikan, dan pengeluaran lainnya demi menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Indonesia. Nah, jadi itu ya sahabat Benny. Berbeda sama kita yang kalau mau beli sesuatu harus nabung dulu. Kalau Indonesia salah satu pendapatannya itu dari uang pajak kita yang nantinya akan dikelola sama pemerintah untuk berbagai macam kebutuhan Indonesia. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya sahabat Benny. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya sahabat Benny.